Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya salam alat berat Oke sahabat semuanya video kali ini saya ingin mencoba menjawab ya pertanyaan dari sahabat kita tentang hidrolik breaker ya Oke sahabat kita ini bertanya ya unitnya PC200 strip 8 ya hidrolik breakernya AJCE ya sahabat semuanya Oke sahabat semuanya pertanyaannya hidrolik breakernya tidak mau mukul ya sahabat semuanya selang inputnya cuman bergetar saja ya sahabat semuanya Oke sahabat semuanya jika sahabat semuanya mengalami kendala seperti ini ya ini berlaku untuk semua jenis hidrolik breaker dan Exavator ya sahabat semuanya jadi hal pertama yang harus kita pastikan yaitu pastikan dulu bahwa Exavator yang kita operasikan itu ready ya sahabat semuanya dengan cara kita coba gerakan arm bucket boom dan kita buat untuk travel ya kita pastikan dulu bahwa Exavator yang kita operasikan ini ready ya tidak low power ya sahabat semuanya Hai Oke sahabat semuanya jika sudah dipastikan bahwa Exavator yang kita operasikan ready ya untuk pengecekan berikutnya yaitu pengecekan di hidrolik breakernya ya sahabat semuanya Oke sahabat semuanya jika hidrolik breaker yang normal ya ketika kita tekan pedal ya ini hidrolik breakernya langsung mukul ya sahabat semuanya jadi pada hidrolik breaker yang normal ketika pedal di dalam kabin kita tekan ya maka hidrolik breaker yang ada di luar akan mukul ya sahabat semuanya oke sahabat semuanya jika tidak mau mukul ya ini ini akan saya tunjukkan kendalanya dimana ya sahabat semuanya Oke sahabat semuanya sebelumnya cek juga ya nitrogen pressure nya ya sahabat semuanya Oke ya sahabat semuanya jadi jika hidrolik breakernya tidak mau mukul ya sahabat semuanya Hai ketika Exavator nya ready ya ada kemungkinan sil pembatas ya sil pembatas nitrogen dan olihidrolik ya ini jebol ya sahabat semuanya Oke sahabat semuanya jadi di bagian atas ini ya ini adalah nitrogen ya sahabat semuanya sedangkan di bagian bawah ini ya ini adalah olihidrolik ya sahabat semuanya Hai jadi antara oli dan nitrogen ini dipisahkan oleh sil ya sahabat semuanya Hai jadi jika silnya jebol maka olihidrolik ini akan naik ke sini ya sahabat semuanya ini masalah umum yang terjadi di hidrolik breaker ya sehingga hidrolik breaker tidak bisa mukul ya sahabat semuanya Oke sahabat semuanya cara untuk mengeceknya ya kita tekan di sini ya kita keluarkan nitrogennya lalu kita setelah habis nitrogennya ya ini kita buka ya sahabat semuanya Ayo kita buka dan kita lihat di di dalam ya di dalam ruangan ini apakah ada olihidroliknya atau tidak ya untuk yang normal di dalam ruangan ini ya ini tidak ada olihidrolik ya ini khusus ruangan untuk nitrogennya sahabat semuanya jadi jika ada olinya olihidrolik maksud saya berarti sil busing piston yang bagian atas ini jebol ya sahabat semuanya dan harus diri sil ya agar bisa mukul ya Hai Oke sahabat semuanya semoga bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati